Intro Halo semua, apa kabar? PIEK KABARE, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya Parsebaya Surabaya mencuri perhatian di pentas Liga 1 sejak berhasil promosi dari KASTA ke-2 Klub kebanggaan arek-arek Surabaya tersebut selalu mampu menembus papan atas kelas men meski berstatus sebagai pendatang baru Parsebaya mengawali kiprahnya di era baru KASTA tertinggi sepak bola Indonesia itu pada tahun 2018 dengan status sebagai juara Liga 2 2017 Saat itu, Green Force hanya butuh satu musim untuk promosi Penampilan impresif Parsebaya di Liga 1 tidak lepas dari produktivitas para pemainnya Terbukti, tim Kota Pahlawan menjadi yang paling banyak mencetak gol pada musim 2018 dengan 60 gol dan finish di posisi 5 kelas men Pada musim berikutnya, Parsebaya juga masih tetap jadi yang produktif dengan 57 gol dari 34 pekan dan finish di posisi kedua Tim yang bermarkas di Stadion Glorabung Tomo itu hanya kalah dari Arema yang berhasil mengemas 59 gol Sementara, pada tahun 2020, Parsebaya baru mengemas 4 gol dari 2 pertandingan sebelum Liga berhenti karena adanya pandemi COVID-19 Dari catatan mentereng tersebut, ada 5 pemain yang berhasil menyubang gol terbanyak bagi Parsebaya dalam 3 musim terakhir di Liga 1 Ayo disimak lor 5. Amido Balde Diproyeksikan sebagai pengganti David Da Silva pada awal musim 2019 Amido Balde sebenarnya cukup menjanjikan ketika tampil di Piala Indonesia Penyerang asal Gwiniabisau itu mencetak kuatrik ketika menghadapi Persingang Ngawi pada babak 32 besar turnamen Piala Indonesia Namun, performa Amido Balde di Liga 1 jauh dari harapan Dia hanya mampu mengemas 5 gol dari 8 kali penampilannya Tak sampai semusim membela Parsebaya, dia akhirnya didepak dari sekuat Parsebaya Meskipun demikian, dia masih menjadi pemain kelima yang menyumbang gol terbanyak bagi Parsebaya dalam 3 musim terakhir di Liga 1 4. Diogo Kampos Bergabung dengan Parsebaya pada bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2019 Diogo Kampos langsung mencuri perhatian Mantan pemain Kalteng Putra itu menjadi idola baru bonek karena penampilan ngoseknya Tampil sebanyak 14 kali selama paruh musim Diogo mampu menyumbang 7 gol untuk Parsebaya Dia bahkan langsung mencetak gol pada laga debutnya melawan PSIS Semarang pada tanggal 29 September 2019 Namun, Diogo Kampos hanya bertahan selama setengah musim di kota pahlawan Sebab, pada awal 2020, manajemen Persebaya memutuskan melepas gelendang serang asal berhasil tersebut 3. Irfan Jaya Selain menjadi pelayan alias pemberi umpan bagi para bomber Persebaya Irfan Jaya juga handal dalam mencetak gol Winger asal Bantaing itu sudah menyumbang 14 gol dengan rincian 6 gol pada 2018 dan 8 gol pada musim 2019 Irja sudah menjadi andalan sejak masuk sebagai sekuat juara Liga 2 2017 Irfan Jaya tetap menjadi andalan Persebaya Surabaya di sektor sayap kiri Tak heran jika dia tetap dipertahankan hingga musim 2020 Hingga akhirnya, di masa pandemi, sebelum Piala Menpora dimulai, Irja pindah ke PSS Sleman 2. Osvaldo Ardiles Hai Osvaldo Hai masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak Green Force pada era Liga 1 Selama dua musim di Surabaya, penyerang asal Papua itu berhasil mengemas 16 gol Osvaldo mencetak 10 gol pada musim 2018 dan menjadikannya sebagai pemain muda terbaik Liga 1 Musim berikutnya, mantan pemain Persipura itu hanya menyumbang 6 gol sebelum akhirnya pindah ke Persija pada awal 2020 Urutan pertama, David Da Silva Penyerang asal Brazil, David Da Silva bisa disebut sebagai predatornya Surabaya Dia menjadi pemain yang paling banyak menyumbang gol untuk persebaya di era Liga 1 Dia sudah mencetak 35 gol dari 42 kali penampilannya bersama tim kota pahlawan Pada tahun pertamanya, David mengemas 20 gol dan hampir menjadi top skor Liga 1 2018 Dia hanya kalah 1 gol dari penyerang PS Tira, Alexander Rakik Yang menjadi pencetak gol terbanyak pada musim itu Musim berikutnya, David mencetak 14 gol karena hanya bermain sebanyak 17 kali untuk Persibaya David bergabung pada petangan musim karena sempat membela klub Korea Selatan, Pohang Stellars Sementara, pada musim 2020, David baru mencetak 1 gol dari 2 pertandingan Liga 1 Sebelum kompetisi kasta tertinggi itu dihentikan oleh PSSI akibat pandemi COVID-19 Saat ini Persibaya dan Bonek harus berpisah dengan David karena dia bergabung dengan klub Malaysia Gimana lor, dari 5 daftar nama di atas, siapa yang paling baik menurut kalian semua? Terus, siapa yang dulur bonek, bonita rindukan? Ada satu fakta menarik 5 nama di atas, semuanya saat ini sudah tidak ada yang membela Persibaya Semoga pemain yang saat ini berada dalam tim bisa menyamai capaian positif mereka Atau bahkan syukur-syukur bisa melebihi catatan golnya Saat ini ada nama seperti Wilson, kemudian Marukawa Kalau yang lokal ada nama seperti Marcelino Ferdinand Marcelino dan Marukawa merupakan 2 orang yang masih muda Perpaduan pemain asing dan juga pemain lokal Semoga bisa jadi investasi jangka panjang Persibaya Melihat permainan Taise Marukawa saat kemarin latihan melawan Hizbul Waton Luar biasa ngosek Ya, semoga masih bisa konsisten dan terus naik kualitasnya Koneksinya dengan Jose Wilikson dari Marukawa ini juga oke Semoga nanti sebelum Liga 1 Ada uji coba melawan tim Liga 1 Yang kabarnya akan melawan Persela, semoga jadi Jadi nanti ada tolak ukur Kira-kira tim Persibaya ini untuk melawan tim Liga 1 Sekuat apa, kelebihannya di mana, dan kekurangannya di mana Kalau punya pendapat, tulis di kolom komentar ya, Rek Ayo, kita dukung selalu Persibaya Paidu sepertinya wae Demi kebaikan Persibaya Itu penting memang Paidu Oke, selalu dukung Persibaya kebanggaan kita Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah data dan juga kata Terima kasih untuk para subscriber dan penonton Tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang Selalu dukung Persibaya Salam Satu Nyali Wani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax